Intro Kita kembali lagi tahun 2021 Rame-rame nih sekarang Welcome, welcome, welcome to The Buff Kangaroo Combat Media Indonesia's number one combat sports media Luar biasa Jadi kita balik lagi Dengan kekuatan full super Tahun 2021 ini ya Jadi mau langsung announcement aja Atau gimana nih? Kita announcement dong Apa yang mau di announce nih? Gini lah Genta yang kan ini Jadi seperti di olahraga-olahraga lainnya Biasanya ada transfer market gitu ya Kalau di MMA itu sekarang Akuisisi Nah jadi di transfer window kali ini Buff Kangaroo sekarang udah bukan Buff Kangaroo lagi namanya Seperti apa yang Jelo sebutkan tadi Buff Combat Media Wih gila ya Kenapa itu sekarang ganti nama? Karena kita ini udah gak menjadi Buff Kangaroo lagi Sudah berevolusi gitu Karena udah kayak Pokemon ya? Kayak Pokemon gitu ya Berevolusi Betul Tapi kenapa harus diganti namanya? Karena gini deh Kita ngomong serius dulu ya Buat anda yang di rumah boleh ambil kopi, ambil kacang gitu ya Kalau malam dengerin bisa ngintis ya Bisa ngintis Jadi gue mengutip kata-kata Bang Anikamamesa nih Katanya gini Di Indonesia tuh olahraga Yang kayak bola Gak ada prestasinya gitu Itu disupport gede-gede sama pemerintah Tapi giliran boxing Yang udah mudara daging Itu gak disupport Nah kita nih Disini tujuannya untuk men-support Dunia combat sports Indonesia lah Jadi ini dedikasi kami bersama Untuk memajukan industri ini gitu Karena lu mau ngomong ini Coach-nya Andika Memesah Gue percaya dengan kekuatan pensil Enggak dong Jadi ya Ya begitulah Ini dedikasi kami Untuk dunia combat sports Indonesia Karena Seperti yang kita ketahui tuh Indonesia kan ada silat ya Dan juga Walaupun Sanda bukan dari Indonesia Tapi banyak banget orang yang main Wujud sanda gitu ya Kurang lebih 80% lah Iya Boxing tinju sendiri udah mendarada Daging lah di Se-antero Indonesia ini Walaupun akhir-akhir ini agak Decline ya emang ya Bener dan juga Gak kalah ngetrendnya tuh juga Dunia grappling sekarang Dan di dunia grappling ini Kita nih masih apa ya Kurang kita gali lah di buff kangaroo gitu Makanya Pengennya sih ada juga Anak-anak yang fokus di dunia grappling nih Kayak kita disini Ada anak-anak ex Radio Plata nih Perkenalkan diri dong Oke ada gue Andika Terus itu temen gue Halo gue Dimas Dari Ex Radio Plata Ex Radio Plata Kita tadinya adalah Mungkin cerita dikit kali ya Ah ceritain dong Sebelumnya kita tuh Podcast yang Spesifik tentang Brazilian Jiu Jitsu dan grappling ya Betul banget Nah kebetulan disini Temen-temen dari Buff Kangaroo tuh Ngajakin kita Kenapa gak kita Join forces aja gitu Kita kenapa gak Jadi satu aja Supaya Ada dimensi baru Dari Buff Kangaroo Podcast Yang bisa Ngebahas tentang grappling Dan BJJ gitu Iya Karena sebenernya juga Kita dari awal kita mulai Radio Plata Kita udah kepikiran Buat gimana caranya kita Merangkul semua bela diri gitu Jadi kita gak cuma ngomong soal BJJ aja terus gitu Tarung sarung masuk ya Masuk dong Itu dia kenapa kita mau join Sama BJJ Baru biasa ya Tarung sarung ya Jangan-jangan Bong waktu Tapi gini Tapi Apa sih Dim Kenapa sih kita mau gitu loh Join sama mereka Sebenernya itu Gara-gara Alasan yang pertama Yang paling Yang paling gue rasakan ya Karena Kita ini Radio Plata kan cuma berdua ya Nah berdua itu Sulit sekali gitu Iya buat Informasi aja ya Berdua itu bukan cuma Kita saling ngomong gitu Tapi Sekalian Editing Terus belakang kamera Operator gitu-gitu Semuanya kita berdua Nah abis itu Kita ngerasa Progressnya jadi Cukup lambat Effortnya itu gede banget Mungkin Above Kangaroo juga ngerasain ya Sempat kan awal kalian Gak mungkin sekarang Udah ada Rian Udah ada dulu Udah ada Ogi Terus segala macam Pasti kalian mulai kan dari Berdua kan Justru Mulai rame-rame kita Terimakin disini Tapi gue ngerasain Jadi operator 108 kan aja McD nomornya berapa Pit saat nomornya berapa Disini Shout out dulu nih buat Rian nih Operator kita Ini nih Yang Jamie Yang Jamie Luar biasa Sekarang nih Gue pengen menjelaskan nih Apa aja sih yang akan ada di Buff Combat Media kali ini nih Nah tapi sebelumnya itu Gue Yang dengerin podcast ini Tolong komen di IG Nanti kita nge-post Apa kabar kalian semua Selama 2020 Menuju ke 2001 Kehidupan kalian bagaimana nih Sebelum kita menuju ke topik berikutnya Karena Buffmates ini Yang support kita dari awal sampai habis tuh Lumayan banyak ya Walaupun berbeda karakteristik lah ya Dari Satu sama lain Tapi mereka nge-support kita terus-terusan nih Tanpa ada henti nih Luar biasa nih Memang luar biasa ya Buffmates ya Dan Walaupun kita udah ganti nama Kalian tetep namanya Buffmates Tetap Tetap Nah ya jadi Kenapa nih kita nge-claim nih Sebagai yang nomor satu kan Combat Sports Media di Indonesia nih Iya Gede banget men Lu dari Aceh sampe Papua gitu ya Sabang sampe Merauke Sabang sampe Merauke Dari Pulau Sumatra Sampai Pulau Papua Iya kan Itu Wah luar biasa itu gede banget Kenapa tapi nomor satu Kita berani nge-claim Iya Karena Gini deh Di channel kita ini Gak cuman ada podcast doang nih Ngomong-ngomong bacot gini gak Gak gini doang Tapi di Instagram juga akan ada update Soal berita-berita terbaru lah Yang ada di dunia combat sport ya Jadi misalnya nanti Lu mau nyari Pertandingan yang akan ada di UFC gitu Nanti pasti ada update di Instagramnya Buff nanti ya Juga nanti eksklusif interview Sebelum ada fight Misalnya di One Pride atau One Championship Akan kita interview atletnya Terutama atlet Indonesia ya Kalo atlet luar kan agak susah tuh ya Dari kan koneksinya gitu Tapi kita liat lah Siapa tau kan ada jalan Siapa tau lah Siapa tau Siapa tau Alan Galani kan katanya juga suka tiktok gitu kan Siapa? Alan Galani kan suka main tiktok gitu Oh iya Gitu Jadi bisa lah Ngomong-ngomong nih Intermezzo sedikit Alan Galani itu Ternyata rekornya jelek banget Anjir Bukannya dia Lossnya lebih baik daripada menangnya Iya Jadi dia Rekor menangnya 4 Tapi lossnya kayak 7 atau berapa gitu deh Mungkin dia lebih bakat di tiktok kali ya Mungkin Mungkin Atau ikut bodybuilding di Goifex gitu kali ya Kembali tuh memang Alan Galani sebenernya kan kurang layak untuk dipromosikan Iya Nah adanya media-media seperti kita ini Mempromosikan siapa yang layak untuk dipromosikan gitu nanti Betul Nah balik lagi tadi selain ada podcast Ada berita di Instagram Ada apa lagi nih? Ada mau nambahin gak? Di Youtube ya Pastinya di Youtube Konten di Youtube Ada vlog latihan Either itu Gika sama Dimas grappling Atau kayak misalnya kita rame-rame juga melakukan Latihan bareng di kemana untuk sparring atau whatever Ada produk review ya Seperti biasa Benar Atau misalnya gloves baru Seperti biasa Atau mungkin kita ngetes Lihat-lihat tempat pijet gimana Bisa aja Pijet buat Buat Lagi 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 Bukan wisata lendir Gue sih lebih ke arah situ sih kayaknya Ke wisata lendir Iya betul Di kaskus ada tuh bro Lu tulis aja wisata lendir di kaskus Itu bener-bener Ini juga informasi ya Itu bener-bener pijet plus-plus dimanapun Pokoknya Jakarta-Bandung tuh lengkap Ada reviewnya pun Bener-bener dia ngejawabnya kayak prosnya apa Kontranya apa Kasih bintang Jadi dengan jurnalisme level tinggi ya Iya kayak Ya menurut saya tempat ini tuh pijetnya kurang Karena orangnya gini-gini Hebat ya pokoknya Itu di Bandung gue ada Tau dari situ wisata lendir Mungkin kita jangan lupa juga Kita punya rencana buat bikin semacam dokumenter juga kan Bisa jadi kan Itu rencana salah satu yang paling gede ya Jangan panjang kita ya Betul Jangan panjang Jadi pokoknya Buffmats harus pantengin terus nih Oh iya dong Kalo perlu baterai laptop abis coloknya ya terus pantengin Jadi gak ketinggalan update-nya Lo refresh terus tuh Lo refresh terus Sampai muncul video baru Luar biasa Luar biasa Oh iya terus paling mungkin kita bikin fight companion lagi ya Iya Iya Untuk fight-fight yang gede gitu Gak tau deh kalo misalnya Menggera-gerdasin gitu Mungkin gak tau sih ya Ya ntar liat aja Tapi Yang jelas Yang fokus kita tuh Lebih ke podcast Pastinya Juga eksklusif interview Product review Sama vlog Itu sih Yang fokus kita ya Iya Temanya yang pasti Seputar dari dunia Dan itu setiap minggu Pasti ada Setiap minggu Betul 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 Udah nih Bahasa-bahasinya udah cukup belum Mau ngomong lagi nih Lanjut aja kali ya Lanjut aja Lanjut boleh-boleh Ya mungkin Karena ini masih sesi perkenalan ya Ospek Masih Masih Masa orientasi siswa Luar biasa Kamu pake ikat pinggang gak Padahal Tuh anjing tuh Si orang itu tuh Padahal Ini anjir Di Apa Rulusnya Emang gak usah pake ikat pinggang Anjir Masih marah-marah aja Mungkin lagi Dapet kali ya Ngomong-ngomong Balik lagi gini ya Selama 2020 Mungkin karena kita lagi Perkenalan gitu loh Recap aja Mungkin Dari podcast sebelumnya Kita udah recap ya Pas podcast terakhir Season terakhir Gue merehan Mungkin nanti abis ini Terakhir Mungkin dari Dika sama Dimas Selama 2020 Lu ngapain aja sih Kalian Sebelum kita Penting untuk merger ini Sebenernya kan Radio Plata sendiri itu Dibentuk gara-gara Kegabutan kita Di pandemi ini juga ya kan Iya betul Karena Pas corona Awal pun Itu Dimana justru kita Decide untuk bikin podcast Gitu Sorry-sorry Sebelum dimulai pandemi Kan kayak ada Antara jadar Dan Febuari Yang masih Hidup normal tuh Itu kalian udah sempet Kepikiran Kita sudah Kepikirannya justru udah Dari tahun-tahun lalu ya Oh iya Nah tapi Baru Menurut terrealisasinya Ketika Pandemi Semuanya lockdown Kita kayak Gabut kan Akhirnya kita Kita bikin Jadi memang Awalnya Radio Plata pun Dari pandemi Cuma Gue Ngerasa banget ya Yang dari gue Selama 2020 Dan selama kita Ngejalanin Radio Plata Komunitas Terutama BJJ Itu tuh Supportnya Lumayan ya Karena kita tuh Nggak sampe setahun kan Sebenernya umurnya Radio Plata Iya Cuma beberapa bulan Kita aktif ngejalanin Yang nge-follow juga Untuk Untuk durasi segitu Udah oke Responnya juga Udah cukup oke Ya kan Apa namanya Gue ngerasa tuh Komunitas-komunitas Jiu Jitsu tuh Sangat aktif gitu Ngeresponnya banyak Yang nge-DM-DM juga Dan gue gak pernah Nyangka itu Akan terjadi Secepat itu Gitu loh Iya kan Gimana menurut lu mas Memang itu yang Jadi motivasi kita Buat terus jalan ya Dan Setelah tahu Betapa besarnya Antusias Anak-anak BJJ Buat dengerin podcast Tentang BJJ itu Gue jadi kepikiran gitu Kenapa sih Kita cuma membatasi Dilingkup ini aja gitu loh Nah makanya itu Setelah gue tahu Tentang Bakang Rui ini Gue jadi merasa Kayaknya ini adalah Salah satu Pilihan kita yang tepat nih Untuk memperluas lagi Scene bela diri Scene kombat di Indonesia gitu Karena Yang kayak lu bilang tadi gitu Semuanya ada gitu Bisa bikin podcast Bisa bikin Liputan Tapi cuma Sekilas-sekilas doang Nah kenapa gak kita bikin Yang rapi Kita bikin yang mantap gitu loh Dengan Bergabungnya kita di Buff media ini Back combat media ini Gue harap Kita bisa Bikin Diplomatis sekali Iya banget Coblos ya nomor satu Tapi kalau Buat bakli yang ngerus Selama 2020 Gimana 2020 tuh Ups and downs ya Iya Ups and downs Lebih benernya Ups Downs Downs ya Down 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 Karena bener-bener Enggak sebelum kita ngomong ke lu Kalau itu kan Aspek Radio Plata ya Kalau Karena bersakutan sama Recap kita dalam 2020 nih Dalam kehidupan lu asli-asli Dalam kehidupan lu masing-masing Baik-baik aja gak 2020 Apa Ngaco juga Nah itu menarik tuh Itu ngaco sih Menurut gue Kalau gue agak ngaco sih Gue sampe Agak pusing juga Kan kita gak bisa latihan juga tuh Waktu itu kan Akhirnya Nah itu dia uniknya Jadi kita dapet Dapet Experience yang lain Jadi anak-anak Tau semua gym pada tutup Kita gak bisa Keluar rumah Kita gak dikasih tempat buat latihan Akhirnya Mulai deh Latihan-latihan yang internal Jadi terbatas Itu juga buat kita Terhindar dari covid gitu Itu sih yang gue waktu itu Paling ingat Iya sekarang Untuk dari Skala yang lebih gedenya Jadi 2020 itu Melahirkan banyak Budaya-budaya open mat Yang baru ya Jadi kayak sekarang Kocar kacir ya Jadi sekarang karena udah gak bisa latihan secara kolosal lagi Jadi sekarang Setiap grup-grup kecil itu Punya Banyak yang jadi beli matras Di rumahnya Termasuk gue Termasuk gue Jadi banyak yang open mat Open mat di rumah Pasti yang temen-temen Jiu Jitsu lainnya Atau temen combat sport lainnya Pasti ngerasain ya Untuk skala yang lebih besar Memang ini Tahun yang sangat sedih Untuk terutama Di komunitas Jiu Jitsu ya Komunitas yang sangat Full contact Itu Komunitas yang sangat sedih Karena banyak banget tempat latihan yang tutup Terus Gym-gym yang udah gak buka kelas lagi juga Itu Pertandingan yang di cancel Ya kan Soalnya Harusnya Tahun ini Tahun ini Dan tahun Akhir tahun kemarin Harusnya kita ada Pertandingan banyak banget Dan pertandingan yang di luar Tahun kemarin Mungkin pertama kalinya Worlds IBJJF Worlds Gak ada Itu sedih banget Karena kan IBJF Worlds tuh Acara paling bergensi lah Di Di BJJG gitu Nah itu Sedih sekali ya Untuk tahun 2020 Di dunia BJJ terutama Nah Kalau di dunia Kalau Gue merehan itu Bukan hidup di dunia nyata Di dunia combat sport Kita hidup di dunia Bobkeng Portal Portal Udah kayak disneyland ya Iya bener-bener kayak disneyland Kalau Nggak Kalau disneyland kan OG ya Kita udah menuju Fase Magic Kingdom Di Florida Oh iya bener-bener Jadi Januari Itu Tahun baru Wah mabok Terus banjir kan Banjir Hujan Terus Udah Oh yaudah Akhirnya banjir Terus kita sempet Ada fase mati lampu tuh Iya Ya kan Tahun lalu Salah satunya Atlet MMA Pada saat itu Calon Ini ya Contender flyweight Betul One Pride MMA Ramasupandi tuh Gara-gara mati lampu Kakinya jadi berdarah Padahal lagi berenang ya Padahal lagi berenang Aneh-aneh banget Anjir Nah itu Itu Dari situ Kita hidup masih tentram tuh Sampai kita diundang oleh Bapak terhormat David Burke ya Iya Untuk menjadi Tamu Terhormat di One Pride MMA Betul Salah satu fight yang besar Pembuka tahun 2020 Apa namanya Terbesar dan Terakhir Sebelum Sebelum Pandemi Paling boom Paling gede Nah Dalam sisi kehidupan Nyata Kita Happy-happy aja Gue sama Rehan Interview Sana-sini Kerja gitu ya Dapet sana-sini Rehan Udah dapet Kerjaan Terus tiba-tiba nih Boom Corona nih Udah tuh mulai Dari kita di atas Angin Turun 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 Dari Kita tiba-tiba Gak dapet kerjaan Terus Habis itu Apa namanya Tempat Nongkrong kita Almarhum Tutup ya Dwin Scoopy Udah gak ada ya Itu Tempat pengesahan Buff Itu tuh Sdnp Sdnp Itu kan secara Personal ya Secara-cara Kalau secara Buff Ganggru sendiri sih ya Pandemi ini Buff Ganggru sendiri Kita Maret Lumayan tuh Agak oke Karena ada AdSense juga Masuk AdSense Dan Sebenernya Kalau di dunia Aspek MMA Gak ada sih Isinya kita Paling cuman bikin Apa Acara Itu ya Bikin Workout Home from home Masalahnya Gak ada konten Kayak Gak ada fight juga Jadi kita gak bisa Nginterview siapa-siapa Dan di tengah-tengah Pandemi itu Untungnya tuh Ada si yang Sintia Chandranaya Itulah yang sebenarnya Penting-penting dibahas Jadi itu Akhirnya kita Mau gak mau Juga ngebahas itu Harus ngebahas Tapi juga gak enaknya Gara-gara si Cece ini Jadinya Lu mau bikin konten lain Yang berhubungan dengan MMA Susah juga Karena lagi Bener Ke Cece semua Paling ya Kalau konten MMA Ya contohnya lah Salah satu kita bikin konten Habib Itu juga lumayan nurun Karena masih ke Masih ke Cece Padahal itu suatu yang besar ya 2020 Habib pensiun Itu suatu yang besar 2020 lah Kalau Internasional Jadi sih katanya Cece ini Cukup merusak Ini ya momentum-momentum lu Untuk bikin berita-berita Yang berkaitan Dengan hal-hal yang Kalau bisa digunakan 2020 highlight MMA itu Cece Tapi dia jadi cukup Distruptif gitu ya Terutama untuk kalian Yang menyedia berita gitu ya Ya jadinya gak Jadi kalau misalnya Ngomong kalau misalnya berita Pilihan kita adalah Mengikutin Idealis kita buat Menjauh dari Isu itu Atau ya kita Nimbrung sama Orang-orang lain ini Yang ikut Ngecacimaki dia Walaupun sebenarnya Bukannya gue Anti ngatain dia Tapi Kalau kita sendiri Sebagai media Yang menyampaikan berita Cukup sekali aja Cukup sekali aja Tapi karena kita Sekali udah ngeberitain Dan arusnya lagi Berita itu mulu Gak mungkin Kalau kita gak angkat lagi Bahkan dulu Radio Plata juga Sebenernya Kita sebenarnya mikir ya Kita mikir untuk Ini apa kita bahas Soalnya kan rame nya Rame banget Jadi kayak Dulu gue sama Dika Juga kebetulan Lagi gak keluar episode Lagi Mungkin sekalinya keluar Yang ini lah Yang Berpotensi viral ya Berpotensi lah Jadi kayaknya Tapi kita mikir kayak Banyak banget soalnya Sampai semua Fighter-fighter Indonesia Udah tukun Iya Gak cuma fighter Indonesia loh Kayak orang silat pun juga Kayak Iya kan Kayak semua gitu Jadi kita gak serah Sudah diwakilkan lah Sama temen-temen Yang doya main Apalagi yang orang pengen tau Kita juga gak mau Mungkin dari Apa ideologinya Radio Plata juga Waktu itu Kita juga gak mau Mau ngasih terlalu banyak panggung Buat dia kali ya Iya Bener Kita lebih interested Untuk ngasih panggung Buat ya Atlet-atlet BJJ Memang prestasi Kita lebih interestnya Kesana sih Nah kayak gini-gini nih Yang gue suka sama Radio Plata Memang kita Satu jalur gitu Makanya ini juga Kenapa kita gabung ya Sama ini lah Otaknya itu sama Isinya sama Sama lah Ya intinya recap 2020 Isinya CC Sama paling UFC Ya UFC kan jalan terus tuh Sama Satu lagi kalo di BJJ 2020 Sorry loh Apa bang? IBJJF akhirnya Melegalkan Hilfuk Itu tuh penting banget Itu tuh berita yang mungkin Kalo misalnya orang di luar BJJ kayak Itu sih kenapa? Tapi itu Sangat penting Terus kenapa bang? Saya gak ngerti Kalo misalnya Ada Hilfuk tuh sekarang Nanti ke depannya Game tuh akan berbeda banget Kayak orang main tuh akan berbeda Mungkin nanti ke depannya Orang udah gak ada yang Pass guard Iya kan Orang lebih sering untuk Kayak duduk-dudukan Gitu-gitu Jadi Olahraganya Lagi berevolusi Cukup berevolusi Banyak banget sih Itu ini gak? Ngaruh gak? Kalo misalnya kalian lagi Latihan di Gym gitu Jadinya Dulu kan kayak Hilfuk Kita white belt Gak boleh main Iya white belt Sekarang gimana? Mungkin sekarang udah akan Udah akan mengarah kesana ya Sebenernya kan kita Gak mungkin gak tau gitu Soal Hilfuk kan waktu itu Cuma Dengan adanya ini Akhirnya kita bisa lebih Praktikal Dengan Hilfuk kita Kita bisa pake gitu Manusia-manusia kayak gue Kan yang gak bisa main Hilfuk Akhirnya Sama-sama Gue juga gak bisa Tapi Iya Banyak ya berita Maksudnya Kalo kita ngomongin 2020 Dari segi konteks Corona Untuk scene secara besar Itu banyak banget Berpengaruhnya sih Sama Apa lu bilang Grup Dan Herdeth Squad Pindah ke Puerto Rico Iya Itu salah satunya Jadi berita di BJJ itu Banyak banget Berita besar yang dipengaruhi Corona misalnya Contohnya ya Kita tau sekarang John Danaher dan Squad-squadnya Para pindah ke Puerto Rico Gara-gara Iya masalah lokasi Dan lain-lain Terus sekarang kan banyak gym-gym yang tutup Marcelo Garcia tutup Tutup Terus Tutup ya Tutup Bangkrut Maksudnya Kan kita tau Karena Marcelo Garcia itu Buat yang belum tau Mungkin itu dia di New York Itu rent Di New York itu kan mahal sekali Nah jadi banyak banget Gym-gym yang tutup Terus Banyak banget Ini juga berita menarik nih Karena gym tutup Tapi kan BJJ itu kan Sistemnya franchise kan Misalnya Contohnya dari tim gue Tim gue Alliance ya Kita franchise ke Brazil Banyak banget Keputusan bisnis yang jadinya memberatkan gitu Dan itu Ada Ada dampak buruknya juga Contohnya salah satu Atlet alliance Ada yang keluar Roberto Jimenez Itu salah satu atlet yang Major juga Gymnya dia gak ada member Tapi sama alliance Disuruh bayar franchise Dia keberatan Akhirnya dia keluar dari alliance gitu Banyak banget yang keluar tim Felipe Andrew Pindah dari Zenith ke alliance Paulo Miao Dia keluar dari timnya Dari Unity Banyak banget Terus Kita juga bisa lihat Di Indonesia juga banyak banget ya Gym-gym yang tutup Jadi orang jadi pada mikir Apakah gue pindah latihan kesini Latihan kesini Numpang-numpang lah Numpang-numpang Itu Pokoknya jadi kacau sih Kacau sih 2020 dan awal 2021 ini Kacau sih John Danahar Daripada ke Puerto Rico Ke Purwokerto Di Purwokerto ada Ada ini BGC gak sih Memang gak ada Makanya tuh Ada apa Jem Afiks Afiks ada Empat Muay Thai Tapi ya Mariusa masuk situ aja Ntar orang Purwokerto Jadi Danahar Dead Squad Isinya Danahar Dead Squad Isinya mungkin nanti Rekrut temen-temen kita Dari judisi Jepang ya Mulai nih Tapi untungnya nih Untuk dunia MMA lah Fight Island ya Untungnya Pada bisa berhasil Inovasi semua Kalo di MMA ya Terus One Pride juga Fight Island ya Karena kan di Java Island gitu ya Jadi untung lah Yang di MMA Lokal maupun internasional Dua-duanya bisa Berinovasi Betul Adaptasi sama Adaptasi sama pandemi Emang harus adaptasi Maksudnya Ya even Lagi Corona gini Banyak gym-gym tutup Gym pun harus berinovasi Untuk menjalankan bisnis Karena kita bisa Mungkin 6 tahun 5 tahun ke depan Akan selalu kayak gini Terus pake masker Jaga jarak Even vaksin pun udah ada ya Kita gak boleh Keluar dari protokol kesehatan Jadi Emang harus bisa Beradaptasi cuy Untuk Menjalankan bisnisnya ini Tolong sponsor ya Vaksin Apa namanya Sinovac Sinovac Tolong Gua pake Sinovac Gua pake itu Shiver Shiver Pfizer Tapi yang ngomong-ngomong Fight Island dan lain-lain Memang Kompetisi sekarang Udah semakin ada ya Ya kan Even di dunia BJJ Sekarang kemarin Pans akhirnya jadi Pans itu jadi Akhirnya jadi Walaupun Worlds Itu selanak Pans Pans itu Spons Bob Square Pans Jadi kayak Pans itu jadi Terus sekarang event-event Pro Jiu Jitsu juga Jalan Bahkan yang lokal yang baru-baru ini Juga ada Pertandingan juga ya Kemarin di Jawa Han Academy Solo Di Solo juga sempet ada pertandingan Dan itu KX1 Dan yang terakhir KX1 Mantap KX1 KX1 kemarin kita dengar Acaranya keren sekali Keren sekali Dah Juga Hanya yang mulai Dari Yang mulai ada crowd Itu Mau acara MMA Atau pro racing Pun Jepang Jepang Crowd Kurang lebih 50-60% Satu-satunya di Negara ya Ada crowd Tapi dengan protokol Lo gak boleh ngomong Harus pake masker Lo gak boleh Teriak Gak boleh ngapa-ngapain Oh iya Di Solo-satunya tetep KMT Rina Tapi ada penonton Kayak gue nonton itu Ada New Japan Pro Wrestling Itu kan Ngelakuin move kan Penontonnya udah kayak Terus Mereka cuman boleh Mereka cuman boleh pake Yang kayak bulu tangkis tuh Sama Gedeor-gedorin kaki Tapi kalo ngomong Bener-bener Sekali ngomong Bener-bener sekali ngomong Langsung di Buang langsung disamplein Nama polisinya gitu Meskipun cornernya sekalipun Iya Cuman kayak Kan kalo di Jepang itu Mau MMA atau Pro Wrestling Misalnya Dimas nih Suka ada cewek-cewek gitu Suka Dimas Atau kayak Gambate Itu juga kayak cuman satu Soalnya kalo match mulai Mereka tuh ning Terus kerjaannya kayak Misalnya ngelakuin mu Dor Terus abis nanti Dimas Tapi mungkin budaya Menonton seperti itu Cocok di Jepang ya Cocok di ya Lu bayangin gak kalo itu orang Indo atau orang US Iya di Indonesia gitu kan Yang misalnya Apa namanya Nonton MMA yang rame banget Kayak gitu Gimana nih Ya paling kalo misalnya Kayak gitu Protokolnya di One Pride Kayak Wardi lawan siapa Patahin mas Langsung Ya bang sorry bang Gue mau ngomong bang Awas triangel Triangel Iya Itu mungkin sulit ya Kalo diaplikasikan disini Sulit Sulit Bagi yang sering ke masjid ya Kalo misalkan ada satu orang batuk Itu belakang tuh Oh 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 Itu lah budaya Indonesia ya Di masjid tuh banyak banget kan Terus yang belakang kayak Akhirnya kompetisi Akhirnya kompetisi Emang aduh Budaya Indonesia tuh luar biasa Patah 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 Tapi ngomong-ngomong crowd juga tuh Di UFC juga nanti Fightnya Max Holloway ya Minggu ini berarti ya Itu akan ada crowd ya Nanti akan ada crowd juga Untuk pertama kalinya Itu isinya orang pake sorban semua Kayak di Saudi Arabia Iya kayaknya gitu sih Ya iya Ya udahlah gapapa Berarti gak ada crowd Betul Karena menurut gue Pelan-pelan Harus pelan-pelan ya Jadi gak bisa langsung sabrak-abrak Oke besok kita kayak normal lagi gitu Full crowd Jadi mungkin pelan-pelan Baru ada match Abis itu setelah itu Match abis itu ada crowd dikit Abis itu ada crowd full Kita juga gak boleh Lupain One Championship Juga ngeluarin acara juga Walaupun dia stay di Thailand Mau taping Abis itu pindah ke Singapura Dan sampai sekarang bikin acara di Singapura juga Tapi itu lumayan progress tuh Bener Kita doain aja Supaya atlet Indonesia yang masuk ke One Lebih bisa fight gitu Kebetulan kemarin kan Udah ada dua ya Maikoroni ya Maikoroni Kebetulan Ekoroni tinggal di Singapura Tiba-tiba Tati dapet Oke Mungkin karena Kelas cewek di One Emang sangat sedikit kali ya Di kelas dia Jadi makanya dia dipanggil Kemudian yang atlet lain Kayak Katakanan Rudy Yang berkor-kor Dia air-air ini Dan juga Abro Dan yang lain juga bisa mulai Tahun 2021 Inilah Nah Cukup ya Atau ada yang mau ditambahkan lagi Boleh-boleh Langsung lanjut aja kali kita Oke Next Jadi 2021 ini Kita mau ngapain Buat para buffmates nih Apa ini Kira-kira yang bakal kita lakukan Di 2021 ini Apa sih Terus kita bingung gitu Kan tadi ya Udah dibahas lah Di awal ya Tadi kan ya Podcast Blog Exclusive interview Ya Kalian pasti akan Kayak one stop shop gitu lah Makanya kita namanya Udah bukan podcast lagi Bener Kita udah beyond podcast Beyond podcast Ini udah media Jadi kontennya itu Lebih beragam gitu sekarang Sorry kok Tanyaan gue itu Yang kalian inginkan 2021 apa Oh Oke Apakah misalnya kayak Sebut aja asal gitu Kayak misalnya Gue pengen Teodorus Ginting Ketemu Suari Udah terakhir Dari dimas dulu kali ya Naki Ya dari gue dulu Mungkin Kalau dari gue Untuk Ini Yang gue inginkan Secara general ya Di dunia Iya Gue pertama Gue pengen banget Pelan-pelan Pertandingan jiu jitsu Itu udah mulai diadain Karena sekarang kan Kita udah Udah ngeliat Udah mulai ada lah Kemarin kickboxing Udah mulai ada gitu Insya Allah ke depannya nih Jiu jitsu juga udah mulai lagi nih Kalau dari Omong-omongan Perbincangan dunia BJJ lo Apakah tahun ini Akan ada Jakarta Open lagi Nah Jadi dari rumor-rumornya nih Dari Sekjen FBJJ Gue emang ada rumornya Untuk Ngadain pertandingan tuh Harusnya awal tahun ini Gitu Cuma kan sekarang Dari ekosistemnya Suasananya juga Masih sulit Untuk ngebuka turnamen jiu jitsu Terutama Iya kan Dan ini Harusnya akan menjadi Turnamen yang gede banget Justru harusnya lebih gede Dari yang tahun kemarin Gitu Soalnya sekarang Kita udah punya Kebetulan BJJ itu sekarang Udah punya federasi baru Yang nanti Insya Allah Akan bergabung juga Dengan federasi internasionalnya BJJF World Wrestling Federation Yoi WWF Yoi Lambangnya panda Bucali Bre Gitu Nah itu Akan sayang sekali Kalau tahun ini Kita sampai gak ada kompetisi Apa-apa sama sekali Karena sekarang Kita juga bisa lihat Atlet-atlet jiu jitsu Di seluruh tim di Indonesia Latihan Terus Tapi kayak gak ada tujuannya Gak ada camp untuk apa Mungkin lo harus melihat Kondisi pandemi gimana Sekarang kan lagi Naik-naiknya nih Gak cuman di Indonesia Di luar negeri juga lagi naik-naiknya Mungkin Kalau lo ngomong ke pemerintah Lokasi proposal Kayak misalnya Orang dari luar Jakarta Gitu ya Kan harus terbang Segala macem Gitu kan Takutnya Banyak yang ikut Nyebar Gitu kan Di satu tempat Gitu Apalagi Jakarta Open itu Sifatnya internasional Ya kan Even yang tahun lalu aja Itu kan ada orang dari Brunei Ada orang dari Luar di Nigeria Juga ada Kebetulan kalau kayak KX-1 Dan akhir-akhir One Pride Yang pas mereka Baru buka Kebanyakan orang-orang Kan daripada Di Jakarta semua Dan kalau One Pride Emang ada ekstra uang Untuk bikin Quarantine Dan di KX-1 juga Profesional kickboxing Kebetulan isinya Ya orang Jakarta semua Nah itu Itu juga Ininya nih Apa namanya Dilemanya Karena jiu jitsu Sistemnya kayak amatir Gitu Iya Jadi karena Gak ada kita Karantine Karantine kan open Turnamen kan Gak mungkin lu bikin Wisma Atlet Iya Untuk Orang Bidja open Makanya emang Itu kenapa jiu jitsu Lebih kompleks Untuk diadain Bukan cuma gara-gara Dia bersetubuh ya Tapi gak Kalau lu mau debat Bersetubuh ya One Pride Bersetubuh Iya Makanya Ujung-ujungnya Pasti ada Ground Pride Profesional Kalau kita kan dari Olahraga amatir Itu akan lebih susah juga Gitu Tapi Gue Lupa Nanya ke kalian Ini beneran gue pengen nanya Pas yang BJJ open yang waktu itu Emang rame ya Bener-bener gak cuma dari orang Jakarta ya Emang dari orang Jogja Ada orang kita Emang banyak ya Iya Kalau menurut lu gimana Menurut lu gimana mas Menurut gue sih itu Salah satu event yang gede Pertama Soalnya itu banyak banget Sejarah BGGG Indonesia ya Diluar Dulu kan ISC ya Ini One Step Yang ini kan ISC kan No Ghee Nah Kali ini Ghee Terus kebetulan Kita sebelum-sebelumnya Kan juga ada tuh Kayak Spring Roll Competition Waktu itu ya Tapi kan itu rumah internal ya Kok gak ada yang Terbuka kok waktu itu Tapi khusus yang IBJJF License Kalau gak salah timnya Nah itu Gak sebesar Acara kemarin Menurut gue Kemaren itu Sebenernya kan Sejarah BJJ di Indonesia Kompetisinya jauh lebih banyak No Ghee kan Yang paling populer Yang paling populer Nah sekarang tuh Ghee tuh sudah mulai trend nih Bahkan tim-tim Yang tadinya khusus No Ghee Udah mulai kayak Coba-coba latihan Ghee Temen-temen kita yang tadinya No Ghee doang Udah mulai beli Ghee Jadi sekarang Jijisu tuh udah lebih diverse Di Indonesia Nah kemarin itu Jakarta Open 2019 ya itu 2019 akhir 2 Desember ya Nah itu Sejarah sih menurut gue Sejarah kita Gue bener-bener ngerasa Kayak di kompetisi luar Gitu ya kan Karena Tempatnya gede banget Terus semua tim ada Terus kayak bener-bener Kayak di Brazil gitu Teriak-teriakan Lu ada rasa primordial Sama tim lu gitu Kayak di Brazil main Kayak Bener-bener tim lu disini Terus tim lawan lu disana Gitu-gitu Komunitasnya tuh Terasa banget Jadi terus teriak-teriakan Gitu-gitu Itu pertama kalinya Mungkin Indonesia Ngerasain vibe Yang kayak Sangat mirip Kayak di luar Kayak di luar Kan baru saja di kalahkan Nama kontendernya Terus juga di kelas Bantamweight juga Juara baru ya Ada juara baru Dan di UFC sekarang juga Misalnya si Kelasnya Conor McGregor lah Itu kan Khabib Baru aja Retire kan Dan menurut gue Akan semakin seru Karena kita gak tau Juara berikutnya siapa Jadi Bukan cuma orangnya Defend title yang kita nonton Nanti Kalau menurut gue Oh Tadi itu sebenernya Kita kayaknya Lost our train of thought Itu lagi ngomongin Harapan turun 2021 Iya bener Iya kan Mungkin tadi kan Dari gue ya Ya harapan dari gue sih Semoga semakin banyak Hal-hal yang Tidak gue expect Terjadi gitu Contohnya Contohnya ya Misalkan Tiba-tiba M bisa lawan ahong Corona ilang Itu mas M lawan ahong M lawan ahong Jangan kodok Aduh anji Gak mau sih Gue pingsan anji Iya lah Jangan Ya hujan kodok Itu ya M lawan ahong lah Pesimis tapi lo ya Optimis Pesimis Ini kan gue menyampaikan aja Keinginan masyarakat kecil Iya Atau Theo Kembali Melawan ahong Kayaknya gue pengen banget Nonton ahong Kenapa ya Terus Ya kalo di UFC sih Gue pengen Menunggu-nunggu Comebacknya John Jones ya Yang udah bulk up banget Badannya udah gede banget sekarang Lo jadi fans John Jones nih sekarang Enggak juga Cuman menunggu-nunggu aja Gue gak pernah tau deh Lo kalo dia sih Lo ngefans sama siapa sih sebenernya Gue sebenernya suka sama Mike Soloway sih Kalo secara Teknik fight ya Gue suka dengan cara dia Volume banget aja Oh sabi-sabis Gue kira lo suka nganu Nganu ya Karena Itu kan sebenernya Karena lo suka ahong Jadi suka nganu Apa hubungin Kan power fighter Power fighter gitu Enggak men Gue suka Yang nganu tuh Gue pengen Lihat dia bahasa jawa Itu doang Eh bukan Rosenstruck Enggak lah Nganu tuh karena dia Ini aja Apa kehidupannya keras gitu Dari Kamerun kan Keras-keras gitu ya Kehidupannya keras gitu Sorry bukan rasis tadi Rosenstruck Kecampur sama nganu Gue juga hitam kok Black lives matter bro Ya gitu lah Gue suka sama fighter-fighter Yang punya kehidupan Backgroundnya keras Kayak Andre Sentana dulu ya Hidupnya susah ya Yoi Bukan karena tekniknya Yang penting keras aja Hidupannya Yang penting keras Karena emang Apa Menjadi fan Seseorang tuh Gak cuman skill Tapi emang Background tuh Bener-bener Bisa juga ya Kayak gue udah pernah denger Di podcast kayak Sebelumnya ngomong kayak gini Kayak melihat wanita aja Ada yang percaya sama love at first sight Gitu kan Ada yang enggak Gitu lah Mungkin kalau buat Dika Dika nih Kalau di dunia MMA sendiri Gue tuh wanti-wanti banget nih Pertandingannya Ryan Hall Gue tuh fans banget sama Ryan Hall Gepas banget hari ini Dienam Selain follow One dan eight Terus juga Kalau dibuat Temen-temen kita Yang Praktisi Bela diri Praktisi olahraga Jangan sampai Kelamaan duduk Di dalam rumah nih Kalau bisa nih Karena Perlu diingat juga Kita perlu banget Sinar matahari Kita perlu banget gerak Jangan sampai Aktivitas yang udah kita jalanin Weva Tadi ngomong kayak pemerintah Lo asli Gak di sponsorin Tapi Gue ngerti Mulai-mulai lah Ngedrir Jangan berhenti latihan Karena emang paling penting Berlatih Walaupun ada vaksin Mending olahraga Daripada party Luar biasa Kalau buat mas Angelo gimana? Ya kalau gue sih Kata feeling gue 2021 Akan sama aja Mereka 2020 Cuma karena kita udah biasa lah Sama Namanya Quarantine gitu Kayaknya mungkin Tahun ini Sampai akhir tahun Sampai mungkin 2022 lah Mungkin gue baru bisa ngomong normal gitu ya Kalau diri gue Sisi MMA Sekarang kalau gue perhatiin Udah lewat Masanya Money fight Udah lewat masanya Sekarang Semuanya Enaknya adalah Sekarang semua berbasis ranking nih Jadi Bener-bener menurut gue Rasanya emang beneran yang layak Harus fight Fight Gitu Kalau Kalau boxing kan masih gak jelas ya Masih kayak Ini orang mau fight sama ini Gak bisa karena Yang ini Sign sama TV apa Gak bisa Gak bisa ketemu gitu Kecuali kayak Kalau lo gak tau diri Kayak Kenelo gitu kan Dia bener-bener ngambil semua Opportunity ya Sikat-sikat aja Sisanya kayak Ryan Garcia Gak bisa fight sama Gervonta Karena Gervonta di short time Ryan Garcia di Fox Gak bisa ketemu Tapi ini Selingan aja Gimana pendapat lo Mengenai Celebrity-celebrity Seperti Logan Paul Itu yang Menurut gue Gak apa-apa sih Gak apa-apa ya Soalnya Yang lebih Sedih lagi adalah Ketauan Boxing tuh mati Jadi kayak Harus ada kayak Logan Paul Jack Paul Terus KSI Terus Enson Jeep Yang fight ya Sekolah Ada dia Jadi kayak Lumayan lah Buat ngebantu orang nonton Terus Yang lebih sedih lagi Harus ada Mike Tyson Tahun 2020 Comeback Untuk menghidupkan Boxing lagi Lebih sedih lagi Sedangkan MMA Lagi tahun 2020 Even Corona pun Flourish gitu loh Di Indonesia pun juga Rame juga gitu ya Terus Si McGregor aja mau Apa Melawan si Pacquiao kan Iya Jadi mesti dibantu Sama orang-orang yang Diluar olahraga itu lagi Iya Nah kalo buat 2021 Kalo gue sendiri Udah lah Tolong hidup gue Normal-normal aja lah Podcast Nonton fight Terus Yaudah Jangan ada aneh-aneh 2020 udah Terlalu aneh Buat kehidupan gue Dan juga ya Kayak latihan Kayaknya bakal ada PSBB PSBB lagi deh feeling gue Jadi latihan Pasti-pasti Kita sedang PSBB kan Iya Kayak latihan Ya bagus sih Maksudnya progresnya udah ada Yang tadi Kocer-kocir sana-sini Kayaknya Tahun ini udah mulai nyari Oh gue lebih senang latihan disini Walaupun kayak kocer-kocir Tapi kayak misalnya Lo lebih senang latihan di rumah lo Akhirnya temen-temen lo ke rumah lo Udah bukan harus nyari-nyari lagi Jadi ya emang harus Mesti gitu Kalau masalah pandemi sih Gym Kalau BJJ gak buka kelas gitu-gitu Ya gue sebagai business owner Susah juga sih Karena gue harus mikirin sewa Gue harus mikirin listrik Bayar coach gitu-gitu Jadi ya emang lagi susah sih Emang lagi Lagi berat aja Bahkan juga corona juga Mau ada vaksin Kalau ternyata vaksinnya Gagal Udah telat Efektivitasnya 90% Coronanya udah Variannya udah berapa biji Atau ya amit-amit gitu ya Ya yang kocer Ada Berita Di Afrika Bebas Ebola Tapi berapa hari kemudian Covid Iya Sebenernya gue sebenernya Karena kita belum ketemu titik terangnya Gue sebenernya takut Combat Sport jadi agak mati aja sih Karena Sekarang Belum ada titik terangnya Terus Gue tuh takut Makin Sedikit orang yang Balik latihan Gitu-gitu Karena di BJJ juga Gue rasa Makin banyak juga yang Makin takut Ngerti gak sih Iya Makin takut gara-gara Makin PSBB Makin angkanya makin naik Terus makin gak latihan Gitu-gitu Itu tuh yang gue Takut akhirnya Jadinya Mati gitu Jadi pada gak Kaya regenerasinya gitu Tapi lu ngerasain gitu gak Selama kayak pandemi kemarin Lu latihan Latihan gitu gak Dari beberapa temen lu Kayak misalnya Ber 20 Setengahnya Gak latihan Yang gue rasain gini Ini yang gue amatin Terutama di tim gue ya pak At least Yang lama-lama Yang udah misalnya Udah Blue and purple Gitu-gitu Itu semakin banyak yang berhenti Tapi Semakin banyak Orang baru Yang belum pernah BJJ Yang ikut BJJ Itu yang gue rasain Aneh sih Cuma kayak Gue juga gak ngerti Kenapa orang kayak Lagi corona nih Terus kayak Gue cobain ikut Brazilian Jiu Jitsu kali ya Kebantu UFC kali ya Karena yang ada fight Satu-satu sport yang ada kan Panoli UFC ya Awal-awal ya Mungkin kayak gitu sih Karena gitu kali pengen Lihat-lihat Soalnya di tempat gue Banyak temen-temen yang baru Nyoba Brazilian Jiu Jitsu Tapi Temen-temen gue Team-mate gue yang udah Lama latihan tuh Makin banyak yang Udah gak latihan lagi gitu Gitu Makin banyak yang takut Jadi Gue agak concern disitu Gue takutnya Nanti semakin banyak yang Apa namanya Yang keluar Semakin banyak yang gak latihan lagi Susah sih men Soalnya kayak Jiu Jitsu itu Ini gue bukannya ngatain ya Kesana tuh olahraga kotor gitu loh Karena kan fisik ringetan Sana-sini Setuju gue Mungkin harus Tim lu Atau siapapun yang punya camp Mesti harus sering propaganda Neluarin protokol Iya Terus-terus Bener-bener Sampai kayak orang Yakin bahwa ini tuh Safe Safe Dan kalo misalnya Waktunya tutup-tutup Bu kayak bu kayak emang harus ngikutin Pemerintah Mau gak mau Itu dim Ngikutin pemerintah Udah Udah 45 menit kan nih Luar biasa Ya sudah lah Silahkan ditutup sama satu orangnya Kalo satu-satu ntar Dua jam lagi Oke 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 Jadi Ya sekarang kita udah punya Merger ya Jadi Avengers Kita sekarang akhirnya Dari phase one Dua tahun ya Phase one, phase two Sekarang udah Avengers Belum Endgame Belum Jangan dong Jangan dong Avengers 1 Jadi itu dia update Combat Media sekarang Indonesia number one Combat Sports Media Luar biasa Ya Mohon izin pamit Terima kasih udah mendengarkan Konser 7 Ruang ya Terima kasih yang udah Donate di BCA Di rekening atas Sampai ketemu di Session DSS berikutnya Terima kasih Satin Sampai ketemu di Tidak Tidak Berengstag Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Tidak 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 Tidak